Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adelina. Di video kali ini, aku bakal buat tutorial untuk menyesuaikan ukuran thumbnails. So, kalau buat kalian penasaran, stay tune terus ya! Eits, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share, supaya aku semakin semangat bikin video yang lebih banyak lagi. Oke, jadi aku membuat video ini karena sempat baca gitu ya beberapa komentar dari kalian maupun DM Instagram aku kayak nanyain gitu loh, Kak, kok aku saat mau bikin thumbnail atau saat memasang thumbnail, pinggirannya ada hitam-hitamnya, itu gimana caranya, kan jadi jelek banget. Nah, sebenernya ini bukan suatu hal yang gimana-gimana banget sih, cuma ya emang bener, kalau misalkan thumbnail yang kalian masukin ke dalam video, itu tuh pinggirannya ada hitam-hitamnya, dan untuk aku itu ngegaguh banget sih. Mungkin kalian masih belum paham gitu ya maksud aku gimana. Maksudnya gimana sih kan thumbnail pinggirannya hitam-hitam, nah ini aku kasih contohnya seperti ini gambarnya. Jadi pada saat sebelum video kalian di-play, itu kan pastinya muncul gambar thumbnail sekarang yang bisa menjelaskan isi dari videonya. Nah, buat temen-temen mungkin yang belum paham kayak ukurannya, terus juga cara editnya, pastinya nanti hasilnya tuh bakal pinggirannya ada hitam-hitamnya, dan menurut aku itu kurang bagus. Nah, di sini aku bakal kasih tau tipsnya kayak cara dari mulai awal pengambilan gambar thumbnail itu sendiri, karena ini tuh nggak sekedar dimulai pada saat kalian edit di aplikasi edit untuk menambahkan teks atau menambahkan gambar di thumbnail kalian ya, tapi ini tuh dimulai dari pada saat kalian mengambil gambar untuk thumbnail itu sendiri. So, tanpa berlama-lama, selanjutnya ke tutorialnya. Nah, ini aku kasih tau dulu contoh yang salah kalau misalkan kalian mau bikin thumbnail gitu kan, jadi pastiin kalau bikin thumbnail itu bentuknya landscape ya, atau handphone kalian tuh kayak tiduran gitu, bukan yang berdiri, supaya hasilnya juga nanti bisa full. Nah, kalau yang salah itu biasanya settingan kameranya, kalian bisa lihat ya, kalian menyesuaikan aja yang ada di handphone kalian, kalau kan di handphone Samsung, jadi kayak ada pilihan rasio dari videonya tuh, ada yang full, ada yang 1 banding 1, terus 16 banding 9, sama 4 banding 3. Nah, biasanya kesalahannya itu yang menyebabkan thumbnail kalian ada pinggiran hitamnya adalah karena memilih yang 1 banding 1. Nah, ini hasilnya nanti akan kotak gitu loh. Tuh, ini hasilnya akan kotak, jadi nggak akan full dan masih banyak space yang tersisa di kanan kirinya. Atau mungkin kalian milihnya itu settingannya 4 banding 3. Nah, ini juga salah karena masih terlalu kecil untuk dijadiin thumbnail. Jadi, sebaiknya kalau misalkan kalian mau bikin thumbnail gitu kan, kalian tuh pilihnya yang 16 banding 9. Karena ini adalah ukuran yang memang sesuai untuk thumbnail di Youtube. Kita nanti bakal kasih lihat ya hasilnya, gimana kalau misalkan kalian pilihnya itu yang 4 banding 3 atau 1 banding 1. Ini aku ambil contoh yang 4 banding 3, coba kita ambil foto. Sama kita bandingin nanti sama yang 16 banding 9. Nanti kita akan lihat hasilnya, gimana bisa sampai si ukuran thumbnail kalian tuh nggak cocok atau kayak ada pinggiran hitamnya gitu. Jadi, kalian pastiin untuk pasang thumbnail itu yang ukurannya 16 banding 9. Karena ini tuh memang sudah harus disetting dari awal kalian pengambilan foto pada saat untuk dijadikan thumbnail ya. Sekarang aku mau kasih contoh bikin thumbnail pakai yang tadi rasio 3 banding 4 dan dengan yang 16 banding 9. Kita lihat hasilnya nanti pada saat dipasang di video, kenapa yang 3 banding 4 itu jadi akan menyebabkan ada frame hitamnya gitu loh. Nah, ini aku ngedit thumbnail tuh selalu di pitchart ya. Terus kita langsung aja mulai, klik tanda plus. Nah, ini aku masukin dulu foto yang 3 banding 4. Kalian bisa lihat sendiri, di tampilan pitchartnya aja itu, kayak apa ya, tampilannya tuh agak kayak bantet gitu loh, nggak proporsional panjang lebarnya gitu. Ini udah kelihatan banget kan. Nah, misalkan ini aku mau bikin yang simple aja ya, aku mau tambahin teks, kayak room decor. Ini biar cepat aja. Nah, kayak gini misalkan, kita bikin room decor. Kita bikin room decor, terus pilih fontnya. Kemudian, bisa dipilih frame-nya juga, kayak gini misalkan ya. Terus udah, checklist. Next. Terus kita save. Oke. Kemudian, yang kedua, aku akan bikin thumbnail, pakai foto yang rasio 16 banding 9. Ini yang biasanya aku pakai. Kita pilih aja. Nah, pada saat dimasukin ke pitchart aja, tuh udah kelihatan kan, kayak emang buat thumbnail YouTube gitu. Terus, aku mau tambahin teks juga, sama kayak tadi. di room decor. Kita pilih fontnya juga yang sama. Kita besarin fontnya. Kayak gini. Oke. Checklist. Kemudian next. Kemudian save. Sekarang kita menuju ke YouTube Studio untuk memasang dua thumbnail ini, dan kita lihat perbedaannya. Sekarang kita akan menuju ke YouTube Dashboard atau YouTube Studio. Pastiin kalian pakai browser yang ada di handphone kalian. Ini aku pakai Google Chrome. Terserah kalian punya apa yang ada di handphone kalian. Nah, langsung aja di kolom web addressnya, kita ketik yaitu YouTube Dashboard. YouTube Dashboard. Nah, kemudian dari hasil pencarian yang muncul, pilih yang paling atas, yaitu YouTube Dashboard. Kalau kalian belum pernah login, kalian akan diarahkan untuk login channel YouTube kalian dulu. Tapi kalau misalnya udah, akan otomatis masuk ke profile channel YouTube kalian. Nah, di sini, kita langsung pilih menu yang sebelah kiri, yang kayak logo play gitu. Ini menu video channel. Nah, aku udah upload video, kayak video cuma 3 detik gitu, biar bisa kita pasangin si thumbnailnya itu. Klik judulnya. Kemudian akan ada yang logo pensil. Kita pilih. Detail video. Nah, ini kita scroll aja ke bawah. Kemudian di bagian thumbnail, itu ada tulisan upload thumbnail. Langsung aja di klik. Nah, ini kita pilih aja foto yang udah tadi kita edit. Yang pertama, aku mau ngasih tau yang versi rasio 3 banding 4. Nah, dari sini aja pada saat kita upload, ini belum disimpen ya thumbnailnya. Dia udah kelihatan ada pinggiran frame hitamnya. Dan ini tuh kayak kurang bagus gitu loh, kalau misalkan dijadiin thumbnail. Jadi, gak perlu kita save. Kita langsung ganti aja ke foto yang 16 banding 9. Nah, kan. Kalau yang 16 banding 9, dia memang sudah settingannya seperti itu. Jadi, memang sudah menyesuaikan dengan ukuran thumbnail YouTube. langsung aja kita pilih simpan. Kalau sudah tersimpan, kita pilih back atau kembali. dan lihat di video yang tadi itu yang judulnya tes thumbnail itu, sekarang udah ada thumbnailnya dan itu full tanpa ada frame hitamnya. Ya, itu dia tadi adalah tutorial untuk menyesuaikan ukuran thumbnail supaya pas, supaya gak ada pinggiran hitam-hitam atas segala macem. Dan hasilnya tuh bener-bener kayak full gitu. Orang bisa melihat jelas thumbnail kalian. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe, dan comment, dan chat seluruh social media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!